Halo, gimana kabarnya Mas Brumbasis kalian? Mudah-mudahan kalian tetap mantap jiwa Mudah-mudahan kalian tetap sehat Terindah dari virus congornya ya Mas Brumbasis Oke, seperti biasa kita mau lanjut lagi Penerbangan kita kali ini Kita penerbangan pakai X-Plane lagi ya Karena sebelumnya aku masih belum selesai Bikin full flight Jadi aku masih ada hutang sama kalian Biasanya aku terbang full flight kemarin Filenya ada yang korab, yang setengah awalnya Jadi sekarang mudah-mudahan bisa semuanya full Kita record ya Mas Brumbasis kalian Oke, hashtag dirumah aja Jadi siapkan siapin kopi atau teh Kalian bisa sambil nyemil-nyemil Nanti sambil nonton penerbangan kita kali ini Mas Brumbasis kalian Alright, jadi aku masuk kopit dulu Dan nanti kita Aku isi dulu CDU dan pre-flightnya Kita ketemu lagi pas kita siap untuk push and start Oke, Mas Brumbasis Oke, Mas Brumbasis kalian Jadi aku udah isi semua pre-flightnya dan CDU-nya Jadi buat kalian yang penasaran Kita penerbangan kali ini Lanjutin dengan penerbangan kemarin Jadi ini lag keduanya ya Mas Brumbasis ini JT Pakai pesawat Lion ya Yang kemarin JT-155 Nomor penerbangannya ya Lion Inter 155 Dari Canggi International Airport Rencana keberangkatan itu jam 2.50 Nanti kedatangan di Suta itu 15.40 Ini kayaknya local time ya Harusnya ya Oke, Mas Brumbasis tadi Udah aku suruh masuk menumpang juga Jadi sekarang kita udah siap untuk push and start ya Harusnya tadi udah kedengeran Cabin Rue bilang udah masuk ya Kayaknya ya Oke, jadi sekarang kita start APU dulu Seperti biasa Kita sekarang lagi pake AC power dari ground power unit ya Jadi sekarang kita coba start APU dulu Kita akan terbang hari ini 35.000 kaki ya Mas Brumbasis Slide level 350 Untuk kalian yang penasaran untuk Ininya flight plan kita hari ini Kita mau terbang nanti rencana take off Dari runway 0 to left Di Canggi Abis itu kita ngambil seatnya tuh Anit 6 Eco menuju Anito Dari Anito kita menuju ke Batok ya Bentar aku lupa namanya Ba Ba Sebentar ya Eh to Boslo Eh sorry Ini bukan batok Tulisan sendiri sampai gak bisa kebaca Kita mau ambil airways Bravo 470 Itu menuju ke Boslo Nah dari Boslo itu nanti kita Direct to Bunik Dari Bunik itu Seperti yang kalian lihat Nanti kita udah mulai approach Ke Suta Nanti rencananya di Ini ya To 5 right ILS Via Bunik Nanti Bunik 1 Bravo Transitionnya ini nokta ya Kalau gak salah Tuh nokta Oke mas bro dan mbak sis Kita lihat apakah APU kita sudah ready Ternyata aku belum Start ya Oke kita start dulu Kita tunggu sebentar ya Mas bro dan mbak sis Kalian by the way Thank you banget buat support Support kalian kemarin Kayaknya banyak juga yang komen Ini sambil nunggu Aku bisa baca komen kali ya Nyicil Kita baca Dari yang terakhir terakhir ya Mas bro dan mbak sis Nah ini terakhir Refer ke video yang sebelumnya Ini yang JT154 Like pertamanya ya Walaupun cuma separoh Waktu itu mas mbak sis Tapi kalau kalian yang Moto ALS approach Di cangi X-plane 11 Itu aku juga baru-baru coba Nanti aku kasih linknya ya Mas bro mbak sis Itu Inter Apa Lion Inter 154 Ini Lion Inter 155 Ini sekarang komennya Dari mas bro Warung Charlie Romeo Yankee Tango 12 Bang saya Cop Sky Gaming Oh ini yang Dia ganti Ini ya Saya ganti nama Bang Ini udah dicarikan Gak tau itu mod atau livery Dia ngasih link Oke Gigi Dash Xp Oh explain kali ya Dot block spot Nanti aku cek ya mas bro By the way thank you banget Untuk linknya Juga kemarin Ada mas bro Hergy ya Itu juga Ngasih link-link Untuk Scenery Airport Dan Chartnya juga Mantap jiwa mas bro Itu thank you banget Udah dikasih Macem-macem Nanti aku akan coba Bikin penerbangannya Walaupun ada salah satu Bandara yang kemarin Gak jalan Nanti aku coba cari ya mas bro Mudah-mudahan kita bisa cepat Terbang Waktu itu ada requestnya Dari Pekanbaru ke Batam ya Oke Ini dari Mas bro murid FS 2020 Udah rilis atau belum ya Belum mas bro Tahun ini rencananya Tahun 2020 Mudah-mudahan sih Gak ketunda ya Karena ada virus ini Ya mudah-mudahan Fingers crossed Kita tunggu aja ya Kita sama-sama nunggu mas bro Kayaknya bakal seru sih Ini ada yang Refer ke Apa namanya ATR725 nih ya Penerbangan yang CityLink Supergreen 904 Dari mas bro Croza Gaming Kenapa gak prepare 3D Karena aku udah ada X-Plane 11 mas bro Dan ada FSX Hardisk juga kepenuhan Jadi Kayaknya kalo aku Uninstall FSX Sayang deh Addout Nanti install ulang semua Jadi sementara aku main FSX sama X-Plane 11 dulu ya Mas bro basis Oke Kita udah ready nih Untuk APU kita Jadi kita langsung Fire up our APU ya Oops sorry Oke Kita sudah siap Kita sekarang Pake APU bleed juga Jadi kita bisa Disconnect Ini kita ya Mas bro dan basis Ini kerennya Z-Bomod by the way Ini free loh ya Buat kalian yang main X-Plane 11 Ini bisa kalian download Tinggal search aja Z-Bomod Ini free Bener-bener freeware Dan untuk freeware ini Kelasnya menurut aku Ini paling the best Buat yang free Aku belum pernah sih Dapet freeware yang Mantep banget ya Pokoknya Luar biasa Enaknya X-Plane juga gitu Banyak freeware-freeware Yang asik Contohnya ini Seperti Z-Bomod ini Kita disconnect GPU Terus ada juga yang Namanya Better pushback Mas bro dan basis Ini buat Ground handler kita Kalau di X-Plane Ini free juga Bisa kalian download Dan enak banget Karena bisa kita set Nanti Mundurnya ke arah mana Dan sebagainya Nanti kalian bisa lihat Pas kita pushback Aku akan pakai Oke Kayaknya kita udah Siap kah Kita siap untuk Push-in saat ya Mas bro Jadi kita langsung Request pushback aja Sebelum aku lupa Kita nyalain dulu Ini kita Flight Director Arm V-NF L-NF Auto trust Kita mulai Arm aja By the way Buat senior-senior yang Kalau kalian punya Tips tip Atau Misalnya aku ada yang Award prosedurnya Tolong tulis di kolom komentar Supaya aku juga bisa belajar Udah ada beberapa yang Tulis di kolom komentar Tips-tips Dan sharing-sharing ilmunya Thank you banget Buat mas bro Yang udah sharing-sharing ilmunya Jadi aku bisa belajar juga Dan mungkin temen-temen yang lain Juga bisa belajar dari komentar Mas bro Dan basis kalian Oke Mantap jiwa Alright APU udah running ya Kita bisa ready for push And start Yo damper Kita gak ada AFI ya Di lion ya Oke Ini bus transfer udah kesana Oke Stroop kita ke ini Anti-collision on Trim udah set ya Trim air Ini Oke Ini disetnya Kayaknya nanti ya Kalau untuk Apa namanya Isolusi Oh ternyata baru complete Oke Pas banget Ternyata baru selesai Kita boardingnya Padahal aku udah Close doorsnya ya Cuman yang itu Kelemahannya Alright thank you mbak sis Udah dapet konfirmasi ya Dari Flight attendant kita Nah tuh We are getting ready for push And start ya Ground service Better pushback Kita bisa pre-plan Yang aku bilang tadi Kita bisa arahin kemana nih Kita mau Oke Aduh aku lupa lagi Kita di gate berapa ya Aku cek dulu aerodrome chartnya ya Pre-plan Kita ngadep ke sana Ini aku bilang Jadi bisa di plan dulu Mas bro basis Keren ya Mantap jiwa ya Wuh Nah kalau udah Tinggal nih Alright captain Got the directions Let me know through the menu When you're ready We are ready for push And start Mas bro facing Great news Our tow is coming Mantap jiwa Sambil nunggu Seperti biasa Kita nyicil Baca ini ya Comment dari mas bro Dan basis kalian Yang udah support channel ini Ini dari mas bro Auk lah Jang Ini juga refer ke Penerbangan yang Sebelum ini ya Lion 154 Memang Ini dari Oh iya Mas bro Auk lah Jang Memang untuk Sementara ini X-Plane 11 Pilihan tepat bang Tapi nanti Jika MS FS 2020 Sudah rilis Jangan lupa Di tes ya bang Bang jangan lupa Main evo Sama download Ini itu Scenery dan plugins Di forum X-Plane Org Ya Aduh Baca Sampai Kepotong-potong Sorry mas bro Oke siap mas bro Nanti kalau FS 2020 Aku akan coba Walaupun agak pesimis Gak tau bisa Nanti untuk PC aku kuat lah ya Karena berat juga Kayaknya Untuk Ivao Nah ini aku lagi Mumpung lagi Hashtag dirumah aja Aku juga lagi Cobain Ivao Mas bro Mas dari kemarin ini Aku cobain Masih katro banget Aku belum terbiasa Masih belajar-belajar Jadi kalau kalian Senior-senior Ivao Tolong tulis di kolom komentar Kira-kira tips-tipsnya Atau Mungkin ada forum Yang kalian punya Jadi aku bisa join juga Supaya bisa nanya-nanya Ke senior-senior Oke mas bro Dan mas sis Kita ready for Push and start ya Dia tadi minta apa sih Request Rilis di parking brake kali ya Oke parking brake Release mas bro Oke Kita pilih kembali Ground Kita mulai Engine no.2 Toes connected 5 pass pens Inserted Go until the parking brake When you're ready to go Ah I'm ready Release starting Okay Light them up Light them up Okay starting engine no.2 Ya mas bro Sebentar Aku lupa Selalu lupa deh Kalau di Boeing Memang harus ini ya Pax nya dimatiin dulu Supaya ininya Pressure nya bisa dapet nih Dari APU bleed nya Oke N2 rising mas bro Dan basis Sebentar lagi kita bisa Ignite ya Di 25% N2 25% Ignite Kita bisa ngintip Kita puter dulu Oke Mantap jiwa ya Udah spooling tuh mas bro Dan basis Engine kanan kita Alright Kalau lihat dari ininya Keren ya Grafiknya sih X-Plane 11 sih Menurut aku lebih Ini yang defaultnya aja ya Lebih bagus daripada FSX sih Ini tanpa add-ons Mas bro basis Add-onsnya pesawat sih Tanpa add-ons yang bayar Jadi kebanyakan add-ons yang aku pake Bukan kebanyakan Ini semua sekarang yang dipake gratisan ya Sampai scenery bandara juga gratisan Oke Let's start engine no.1 ya Oke Mas bro ground handler We are ready for Ini ya Starting engine no.1 Clear left Clear right ya Oke You are clear to start engine no.1 Ceritanya dikasih tau mas bro Ground handler kita Yang di tow truck nih Oke And one rising Kita ngintip dulu Kita bisa ngintip dari mana ya Yang enak Oke Itu udah muter mas bro ground basis Engine no.1 Engine left Kayaknya udah 25% ya 25% And to Ignite Mudah-mudahan mas bro ground basis kalian Tetap sehat aja ya Jangan sampe Kena virus congornya Karena berbahaya Ya kadang juga anak muda Katanya gak ketauan ya Kalau misalnya kena jadi bisa jadi carrier Yang bahaya kalau nanti kalian pulang Atau ketemu orang-orang yang lebih senior Yang punya penyakit Lainnya itu yang bisa berbahaya Jadi Di Hashtag Social distancing dulu Sorry Physical distancing dulu Kalau social bisa pake media sosial ya Mas bro basis Oke Kayaknya Engine nya dua-duanya udah stable ya Tadi denger bunyinya Ayo Bus transfer to generators Kita finalize dulu Ini udah Ini udah Okay Setting up parking brake Parking brake is set mas bro You may disconnect to bar Give me just a moment Okay thank you mas bro Hand signal from the left ya Sip kita finalize dulu semuanya mas bro Dengan basis Generator both are good ya Electricity nya ya APU kita bisa Matiin aja Ignition to continuous Probe heat are on Anti ice gak perlu Hydraulic electrical Perlu Disconnect To bar Okay Pax back on Isolation valve to auto ya Okay Jadi kalau misalnya aku ada yang salah Tolong tulis di kolom komentar Yang mas bro demasis Okay Kayaknya sudah cukup Alright Master caution Gak ada ya Aman ya Kita disconnected Signal dan pin di kolom komentar Take it easy Have a safe flight Thank you mas bro Signal from the left ya Alrighty Kita collect dulu Oke Mas bro demasis Kalian kayaknya Sebentar lagi kita bisa Mulai teksi kita Jadi sebelumnya Sambil nunggu signal Dari mas bro Dari sebelah kiri Kita bisa Ini ya Flight control check Oke elevator Full up Full down Aileron Full left Full right Neutral Radar Full left Full right Neutral Oke jadi ini aku set Tillernya tuh Digabung sama rudder ya Mas bro demasis Karena aku gak ada Kontrol Khusus buat Untuk tillernya Jadi kita gabungin aja lah Untuk simulator ini Buat kalian yang gak tau Tillernya tuh yang ini Yang mas bro Biasanya kalau Di ground Setirnya itu Pakainya tiller Sebenernya Bukan radar Tapi biasanya Kalau kita main simulator Bisa digabungin sama radar Oke We are set ya Mas bro demasis Taxi lights on Parking brake off Kita bisa Begin taxi Oke Sambil kita Taxi Kita disini Juga bisa PA mas bro demasis Welcome Captain Tuh Keren ya Zbobot Gratis Freeware Mantap jiwa Kita pake Flaps 5 2 5 Auto brake RTO Kayaknya kita udah oke ya Oke Sip Jadi sekarang Kita taxi dulu Seperti biasa Mas bro dan mas sis Dari sini kita Ke Kanan dulu Ini kita sebenernya Dimana ya Ke 0 to left Oke Berarti kita Coba ke Sebentar Aku ngintip dulu Di sebelah sana Kita ke Sebelah sana dulu Itu Kayaknya Whiskey Apa nih Apa nih Taxiway apa nih Disini Pokoknya runway kita Sebenernya pas Di depan kita sih Mas bro dan basis Jadi kita Tinggal ikutin Belok kiri Mentok Belok kanan Holding short Di Whiskey 9 Whiskey 10 Zero to left Oke Oke Jadi kita sambil Kita sambil taksi Aku bisa coba cari Ini ya Kalau bisa Dapet sih Apa namanya PA nya dari Lion ya Sambil baca Komen-komen dari Mas bro dan basis Kalian Ini lanjut Ini lanjut lagi dari Mas bro Vitria Lil Mas bro Apa basis ya Vitria Lilial Vitria Lail Arfiansyah Arfiansyah Ini mas bro kali ya Sorry aku sambil Baca komen Sambil konsen Dan taksi juga Jadi kalau taksinya Agak kawur-kawur dikirin Mudah-mudahan sih Gak kawur-kawur banget ya Bang Kalau Boeing di FSX ALS nya Ada gak Ada mas bro Yang default pesawatnya Juga ada Itu ALS nya Buat di FSX Tapi Mas bro juga harus cek juga Gak semua bandara Itu ada ALS ya Kadang cuman ada VOR DMI Kadang juga cuman ada NDP Jadi mas bro harus tau Tapi biasanya Bandara-bandara besar sih Pasti at least Ada satu yang Satu runway Yang pake LS Jadi bisa dilihat Chartnya ya Mas bro dan mbak sis Mas bro siapa nih Vitria Lil Arfiansyah Ini next nya dari Mas bro Atau mbak sis Fafa nih Join IVAU bang Sudah join mas bro Dan lagi belajar Jadi kalau mas bro Punya tips-tipsnya Buat main IVAU Karena aku masih Katro banget Masih belum terbiasa Dengan sistemnya Tolong tulis di kolom komentar aja Mas bro Atau mungkin kalau tau Forumnya dimana Tolong kasih tau Supaya aku juga bisa Join Udah coba sih kemarin Kemarin baru aja Kemarin aku cobain IVAU dan hari ini Juga tadi Coba belajar Untungnya juga Dapet bantuan juga Dari ada senior-senior lah ya Yang di IVAU itu Dari grup WA nya Jadi lumayan lah Terbantu Walaupun masih tetap Walaupun masih tetap katro juga sih Jadi memang harus Sering-sering belajar sih Memang Nanti hubung hashtag Di rumah aja Aku coba belajarin deh Nanti kalau udah bisa Baru aku bikin video ya Mas bro Ini nextnya dari With Oh ini sama yang Arfiansyah Aku Manggilnya mas bro Arfiansyah aja ya Ini abangnya Baik hati dan tidak Sampu Oke thank you mas bro Thank you mas bro Pencitraan doang sih Sebenernya Oke Ini dari mas bro SFWN Sierra Foxtrot Whiskey November Foxtrot Sierra Alpha Oke ini aku sambil Belok dulu deh Kita kayaknya udah Di ujung runway ya Holding short Di zero to left Akhirnya X-Plane 11 Oh iya bang Landing lines Kalau dibawa 10,000 feet Dinyalain Kalau di atas Dimatikan Oh iya bang Auto bleed air itu Dimatikan setelah Engine Start Abang juga bisa Nyalain AP Kalau lagi taxi to get Oh iya bang Bersama itu terbaik Sekarang Dipegang X-Plane 11 Kalau di mobile Bersama itu paling realistis Itu dipegang X-Plane 10 Global Mobile Oke thank you banget Mas bro infonya Ini yang aku maksud nih Kalau sharing-sharing Ilmu kayak gini kan enak Kita bisa saling belajar Yang lain juga Yang nonton video ini Kan bisa belajar Rekomennya mas bro Sierra Foxtrot Whiskey November ya Oke Mudah-mudahan aku gak lupa Karena memang Landing lines itu Aku suka Semual lah Semua lines aku Kadang suka lupa Prosedurnya Karena Kadang kalau sambil Ngomong gini Gak konsen Pasti aja Ada yang lupa Tapi untuk Ini tadi yang Bleed airnya itu Dimatikan setelah Engine Start Oke Langsung kita coba Engine udah start Bleed air kita matikan ya Bleed air APU Berarti ya mas bro ya Kalau bleed air Engine kan harus on Tetep ya Kayaknya sih yang dimaksud Tapi kalau misalnya aku salah Tulis di kolom komentar ya mas bro Supaya nanti Di berikutnya aku akan perbaikin Oke kita langsung Line up aja ya Ini gak ada Traffic seharusnya Clear left ya Kita cek Di kanan apakah aman Clear left Clear right Kita line up dulu We are ready for departure Mas bro mbak sis Kita gak pake ATC juga Jadi anggaplah kita udah dapet clearance Dari ATC untuk take off ya All right Kita ke 0 to left Mantap jiwa Nanti kita mungkin bisa lanjut Baca baca komen Tuh kan baru aku ngomong Lupa lagi Lights nya lupa Di on Oke Ini going steady Kayaknya we are good ya Oke Langsung take off Aja ya mas bro Mbak sis sekalian ya 40% And one All right 40% stable Untuk toganya ternyata bisa dipencet disini mas bro Kalau untuk explain Aku juga baru tau tuh Oke And one heading cell toga Mantap jiwa Oke aku consent dulu Biar gak Kaminggir-minggir nih Ini kita 80 knots Ternyata bisa dipencet Ternyata bisa dipencet D1 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 Rotate Rotate Ternyata Jangan tailstrike Positive rate Gear up Oke We are air board Mas bro dan basis Kalian Mantap jiwa 400 L nemit N1 1.000 oke oke komen alpha ya mudah mudahan ga lupa ini lights lights nya yang paling sering aku lupa oke flaps udah boleh up flaps up auto brake off gear off oke kita bagus ya mas bro dan basis kalian kita ngintip dari luar iwe mantap jiwa grafiknya masih bisa keliatan tuh sampai ketemu singabur by the way singabur kayaknya untuk handle coronanya cepet ya mantap jiwa mudah mudahan indonesia juga cepet clear dari virus comornya ya biar kalian bisa kembali beraktifitas di luar bosen juga mengurung diri di ngomongnya di cockpit aja deh berisik soalnya bosen juga ya kalo mengurung diri di rumah nih kalo kalian liat baju aku yang aku pake udah di video sebelumnya juga udah pake baju ini ketauan ga mandi deh maklum lah ya kalian juga pasti yang dirumah pasti ya mandinya diirit-irit lah ya kalo ga keringetan banget ya udahlah ya maklum cowok oke mas bro dan basis ini dia tadi take off kita dari Changi International Airport nanti seperti biasa kita ketemu pas approach ya alright nanti kita lanjut baca komennya saya masuk pro saya masuk pro asis oke yay woo selamat menikmati 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 Oke, Mas Bruno Basis sekalian. Kita udah mau final turn ya. Jadi aku konsen dulu seperti biasa. Nanti kita ketemu pas udah ini. Landing ya. Alright. Kita lagi. Melambatkan pesawat. Landing weight kita itu. Berapa nih sekarang? 55.400 lah kurang lebih. 55.400. Oke. Sip. 55 ton. Sip. Flaps 1. Oke. Speed breaknya kita tutup aja. Oke. Kita udah gak jauh ya Mas Bruno Basis sekalian. Flaps 5. Alright. Di final kita gear down flaps 15. Sambil sampai nanti mulai dekat kita flaps 30 ya. Di pakar ya. Pakar kita coba mulai gear down flaps 15. Alright. Oke semuanya on. By the way tadi pas kita take off aku lupa ini di on in. Kirain tadi udah window heatnya. Dan ternyata kalau window heatnya gak di on in itu berkabut langsung pas tadi di atas. Mantep banget. Ini padahal freeware loh. Bisa sampai sedetail itu. Jadi tadi pas di atas. Pas lagi cruising aku langsung nyalain window heat supaya jendelanya balik ke normal lagi. Keren ya. Oke. Kita capture localizer kita dulu ya Mas Bruno Basis sekalian. Sudah aktif. Kita persempit lagi ke 10 nautical miles. Kita udah add final. Gear down. Flaps 15. Oke doakan saya Mas Bruno Basis konsen dulu seperti biasa. Oke. Next way point. Kita ini ya. Capture glide slope. Habis itu flaps 30. Full config. Kita masih di 2000 feet Mas Bruno Basis sekalian. Headingnya kita set dulu. Seperti biasa ini aku sering lupa. Kalau di Boeing tuh harus di set ya. Sekarang kita dapet 40 knots from the right. Oh berarti tadi kayaknya kalau dapet crosswind dari kanan ya. Bukan dari kiri aku salah ngomong tadi. Soalnya kita di 24 ya. Add to 5. Right. Oke. Kita capture glide slope kita. VOR localizer udah capture ya. Glide slope captured. MCP speed. We are good. Kita ke speed rev ya. Flaps 30. Oke konsen dulu Mas Bruno Basis. By the way di. Apa namanya. Lagi konsen sampe gak bisa ngomong. Runway. Oke runway inside. Sebentar lagi sekitar. Sebelah. Sekitar 1000 feet. Nanti aku coba. Matiin auto throttle dan autopilot ya. Mas Bruno Basis kalian. Minimum kita di 230 ya. Minimum barunya ya. Airport elevation 34 feet. Tapi kalau runway elevation nya sendiri. To 5 right tuh 21 feet. Jadi kita set di nol aja ya. All right. We are good. Mas Bruno Basis. Ignition. Continuous. Set. Ada satu yang lupa. Untung aja ingat. Auto brake nya di satu aja ya. Karena runway nya panjang Mas Bruno Basis kalian. Oke. Kita masih dapet wind. 13 knots ya. 1.000 feet stabilis. Mr. Birch out the seat set. Check. Oke. Masih dapet crosswind. Dari kanan 14 knots. Lumayan ini. Oke. Aku disengage autopilot dulu. Auto throttle nya dulu. Baru. Oke lah. Kita disengage autopilot. Kita hadepin ke kanan dulu. Karena kita menghadapi crosswind ya. Mas Bruno Basis kalian. 400. Check. 300. Approaching minimums. Check. Approaching minimums. Continue. 200. Minimums. Minimums. Landing. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Terima kasih. Kita set reverse dulu. Spoilers up. Reverse is green. 50% aja. Reverse nya cukup. Oke. Tadi agak. Miring ya. Mas Bruno Basis sekalian. Oke. Kita matiin dulu reverse nya. 80 knots. Wuh, kebawah angin, buset Susah juga ya landing crosswind ya Tadi sampai kangkat dikit Untung masih bisa mendarat dengan selamat mas Bro dan Mbak Sis Oke, kita vacate disini aja ya Ke kiri sini Nanti kita lihat replaynya ya Setelah kita masuk gate Kita lihat tadi gimana tuh Mendaratnya kayaknya agak-agak katro Tapi ya lumayan lah Yang penting mendarat dengan selamat ya mas Bro dan Mbak Sis Jadi kalau kalian yang punya tips-tips Kalau misalnya ada crosswind dan kayak seperti itu Gimana sebaiknya mendaratnya Tadi aku coba pakein rudder sih Tapi kayaknya harusnya wingnya aku juga Aileronsnya juga di lawan Tadi aku lupa lawan jadi agak naik begini Tapi lumayan lah ya Untuk Ya maklum buat amatiran masih oke lah Oke, kita clean up dulu Sambil kita ke gate Jangan lupa APU biar kita gak nunggu Kita kan gak pake full reverse ya Jadi kita bisa langsung nanti Alrighty Kita gate-nya cari yang paling deket aja ya mas Bro dan Mbak Sis Karena memang Kita mau liat ininya nanti Replaynya biar gak kelamaan kalian juga Oke Auto brake off Itu DC 10 ya Trafficnya ngawur nih Ada DC 10 disitu coba Runway turn off Kita matikan saja Alright Kita ke gate yang disitu aja tuh Yang ada jetwaynya Kita bisa matiin taxi light Dan langsung kesana Aduh mendaratnya tadi agak begini ya Kayaknya ya Nanti kita liat deh Jadi kalau mas Bro dan Mbak Sis sekalian yang memang sudah Pro yang ngerti Pendaratan crosswind Tolong tulis di kolom komentar dong Biar aku juga bisa belajar ya Jadi kita 14 knots ya Dari kanan tadi Crosswindnya Aku lupa aileronnya sih Aileronnya tadi Sayang Radar udah di adjust Tapi aileronnya lupa Buat compensate ya Harusnya Oke kita ngintip dari luar Oops sorry Karena gak ada marshallers ya Jadi kita Parkir manual aja Mas Bro dan Mbak Sis Oke We are good ya Oke Bus transfer to APU Ininya kita Eh sorry parking brake nya disini Kebiasaan Airbus Flaps nya udah up ya Kita bisa matikan engine 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 2 Dan Engine 1 Boat engine Is caught Parking brake is set Oke Kita udah settle ya Mas Bro dan Mbak Sis sekalian Kita taruh random number dulu Oke Mantap jiwa Mari kita lihat Replay nya Pendaratannya yang agak Cutro tadi kayaknya Kena crosswind Oke replay mode Ups Sekitar mana nih Sekitar sini lah ya 1 jam 57 detik Coba disini Dari sekitar Sini deh 300 Kita bisa ganti view nya ke Luar aja Oke kita ngintip dulu ya Mas Bro dan Mbak Sis Ini tadi lagi ngelawan crosswind Makanya Nose aku ke kanan Buat compensate Crosswind kita hari ini Rider sih tadi udah aku kekiriin Tapi aku lupa Ailerons nya juga kena angin ya Tadi Jadi harusnya aku bisa Tuh Aduh ke bawah coba tuh Udah touchdown Oh spoiler Aku lupa arm Itu dia masalahnya Di sebelah sini mungkin ya Oke ini kita pake flap 30 tadi ya Karena kita mau ngelawan angin Kalau kalian liat Nose nya itu Kita kalau liat dari Tengah Aku nose nya ke kananin Supaya Compensate dari Crosswind kita Nanti biasanya pas retard itu Di Apa namanya Radernya dimainin Buat ke Balikin ke center Tapi yang aku lupa Ailerons juga harusnya tetep di Di ini juga Di Tutup ke arah Crosswind nya Kalau enggak ya ke bawah Kayak gini nih contoh Ini contoh yang salah Mas Bro dan Mbak Sis Tuh Keangkat Karena aku lupa Ailerons nya di Ini juga Di Apa namanya Di Arahin ke kanan tadi Oke Tapi yang penting kita Mendara dengan selamat ya Mas Bro dan Mbak Sis All right Kita balik ke gate Oke Mas Bro dan Mbak Sis sekalian Itu dia penerbangan kita Kali ini Penerbangan internasional Pake Lion Air JT155 Lion Inter 155 Dari Canggi International Airport Di Singapura Menuju Soekarno-Hatta International Airport Di Tanggerang Banten Oke Jadi itu dia Tadi pendaratan Pake crosswind Thank you banget Mas Bro dan Mbak Sis Udah nonton Jangan lupa Kalau kalian punya tips-tips Dan saran-saran Tulis aja di kolom komentar Sama Kalau kalian suka Jangan lupa di like Kalau kalian enggak suka Misalnya kalian dislike Tulis di kolom komentar Kenapa kalian enggak suka Mungkin nanti di video berikutnya Aku bisa perbaikin Supaya kalian juga bisa join Komunitas ini Oke thank you Mas Bro dan Mbak Sis Sekalian Buat kalian yang baru Jangan lupa di subscribe Buat kalian yang udah subscribe Thank you banget buat supportnya Thank you udah komen-komen juga Like video aku Thank you so much Mas Bro dan Mbak Sis Sekalian Kalau ada komen yang belum aku baca Sorry banget Karena juga tadi harus konsen Pas kita mau approach Thank you sekali lagi Thank you banget Mas Bro dan Mbak Sis This is our flight ya So I will see you again On our next flight This is your virtual captain Speaking from flight deck Ciao Stay safe Stay safe Hashtag di rumah aja Wooo Wooo Wooo